bahan ini bisa digunakan untuk mencerahkan kulit yang gelap menghilangkan flag hitam, pigmentasi dan bekas-bekas cerawat bahan yang saya gunakan adalah bedak tifa tabur, untuk ini saya gunakan yang nomor 4 jika budak sisa tidak ada yang nomor 4, gunakan yang nomor 3 ataupun yang nomor 5 4, 5, 3 bisa digunakan oke, kita tuangkan saja bedaknya sini bedak vivanya tuangkan sini oke, sudah tuangkan saja sini tambahkan dengan bahan kedua bahan kedua yang saya gunakan adalah elogera gel tambahkan elogera gel sini sedikit saja agar berat ini bisa tersampur bagus nantinya kita tambahkan saja elogera gel sini diaduk-aduk sampai dua bahan ini tercampur elogera dan bedak vivanya oke, budak sisa setelah ini kita akan tambahkan dengan satu buah jeruk nipis satu buah jeruk nipis jika budak sisa tidak punya jeruk nipis bisa gunakan jeruk peras ataupun lemon oke, peraskan sini jeruknya satu buah jeruk kita aduk-aduk lagi bahan ini oke, jadi seperti ini saja setelah bahannya tercampur rata seperti ini budak sisa setelah ini budak sisa bisa menggunakan bahan ini oke, jadi bahan yang saya gunakan adalah bedak vivata berombor empat kemudian elogera gel dan satunya lagi jeruk nipis budak sisa bisa menggunakan bahan ini setiap malam sebelum tidur jadi oleskan saja merata pada seluruh kulit wajah yang berflak hitam berpigmentasi ataupun berbekat jerawat oleskan merata pada kulit wajah yang bersih sebelum tidur diamkan semalaman paginya baru dicuci dengan air lakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih tanpa layak hitam selamat menikmati